Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Malaria merupakan satu dari sepuluh penyakit yang paling tinggi angka penderitanya di Kabupaten Mambramoraya Tingginya penderita malaria di Mambramoraya, Dinas Kesehatan Mambramoraya bersama UNICEF berkolaborasi untuk menekan angka penyebarannya dengan melaksanakan program Mambramo Bebas Malaria Program yang akan dilakukan meliputi pemeriksaan sampel darah di kampung-kampung dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat Dengan melibatkan berbagai instansi terkait serta lembaga kesehatan masyarakat, diharapkan dapat menekan tingkat penyebaran malaria sehingga Kabupaten Mambramoraya bebas malaria Usai mengikuti rapat koordinasi terkait program pemberantasan malaria yang berlangsung di Aula Bapeda Mambramoraya Wakil Bupati Efer Mundumi mengatakan, untuk penanganan penyebaran malaria di Mambramoraya, pemerintah daerah melalui sepuluh dinas terkait akan berkolaborasi dengan UNICEF guna melaksanakan program yang telah disepakati bersama Mari kita melakukan bersama beberapa ekran program yang memang benar-benar nanti kita akan melakukan secara bersama Kita kawal bersama sampai melindungi di masyarakat dalam rangka pemerintah Sementara itu, Dr. Matelda Faidiban yang selama 9 tahun mengabdikan diri di Mambramoraya mengatakan, Penyakit malaria merupakan salah satu penyakit yang mematikan jika tidak ditangani secara serius Dirinya menghimbau kepada masyarakat di Mambramoraya, bila merasa badan demam, menggigil, dan kepala terasa sakit, segera ke puskesmas atau rumah sakit untuk lakukan pemeriksaan darah agar dapat diketahui penyakitnya apa Jadi bapak dorang, mama dorang, saya punya saudara-saudara dorang Kalau ada yang demam, menggigil, sakit kepala, dan juga muntah, segera periksakan diri ke puskesmas terdekat Jangan tunda, karena tunda maka akan menjadi malaria berat Dan kalau dari hasil pemeriksaan malaria tersebut ada ditemukan malaria Bapak dorang, tolong ingat untuk minum obat malaria sampai habis sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan yang ada Dengan penanganan serius dan terstruktur, diharapkan angka penderita malaria di Kabupaten Mambramoraya dapat teratasi Tim Liputan JTP melaporkan Terima kasih telah menonton